Tumpukan sampah Tumpukan sampah yang terbawa arus banjir nyaris menghancurkan jembatan di Deli Serdang, Sumatera Utara Pemerintah kerahkan alat berat buka akses jalan akibat banjir di Medan, Sumatera Utara Polisi selidiki kasus bayi tertukar di Sumeneb, Jawa Timur Halo selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan I News Sore yang akan menemani Anda selama 2 jam bersama saya Anissa Dasuki Dan saya Abraham Silaban, kita walian sore hari ini dengan informasi banjir dari dataran tinggi Brastagi Mengakibatkan volume air C belawan Deli Serdang, Sumatera Utara meningkat Tumpukan pohon yang terbawa arus nyaris merobohkan jembatan Dalam rekaman video amatir yang diabadikan warga, sejumlah warga yang melintas jembatan berlari Saat melihat tumpukan pohon terbawa arus air C belawan di jembatan Gantung Kelamber 5, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Kemarin Suri Beruntung warga selamat saat tumpukan material pohon nyaris merobohkan jembatan Pemerintah setempat menutup jembatan penghubung kejamatan Hamparan Perak dengan kawasan Desa Kelamber 5 Karena dikhawatirkan dapat mencelakakan warga yang ingin melintas Warga sekitar harus mencari jalan lain untuk dapat beraktifitas ke wilayah lainnya Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Yudha Bahar, Ainyus melaporkan Balai wilayah sungai Sumatera Utara mengerahkan dua alat berat untuk membuka akses jalan Pasca banjir yang menerjang perumahan flamboyan Medan Sumatera Utara Sementara itu banjir dengan ketinggian 1 meter juga masih menggenangi pemukiman warga di kampung Aur, Kecamatan Medan Maimun Dua alat berat difungsikan untuk membuka akses ke perumahan flamboyan Medan Sunggal, Sumatera Utara yang tertutup lumpur Jalanan perumahan tertutup puing bangunan dan batang pohon yang terbawa arus banjir pada Jumat ini hari Hari ini pengoperasian alat berat difokuskan pada perbaikan akses jalan Agar warga dapat mengevakuasi barang-barang yang masih bisa diselamatkan di rumah mereka Dua hari pasca banjir ketinggian sungai Belawan yang mengitari perumahan flamboyan masih tinggi Tanggul penahan batas sungai dan bangunan kompleks yang jebol juga masih belum diperbaiki Kondisi ini dapat menyebabkan banjir susulan Sementara itu ratusan rumah warga di kampung Aur, Kecamatan Medan Maimun masih terendam banjir dengan ketinggian mencapai 1 meter Tingginya curah hujan dalam 2 hari terakhir menyebabkan banjir yang sempat surut kembali merendam rumah warga Banjir yang terjadi sejak Jumat lalu yang sempat mencapai ketinggian 4 meter merendam 350 rumah warga Warga terpaksa mengungsi kerumah keluarga maupun tetangga yang tidak terendam banjir Dua posko pengungsian yang disiapkan hanya ditempati beberapa warga saja Menurut warga, banjir yang terjadi pada Jumat ini hari adalah yang terparah dalam 10 tahun terakhir Dari Medan Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, Said Ilham, INews melaporkan Hari kedua warga korban banjir di komplek The Flamboyan Medan Sumatera Utara memilih menetap di posko pengungsian Warga masih trauma akibat banjir yang merendam rumahnya pada Jumat kemarin Pasca banjir, pemerintah kota Medan mencukupi bantuan bagi pengungsi Di posko pengungsian korban banjir di kantor Balai Desa Tanjung Selamat Kebutuhan makanan bagi pengungsi diberikan sesuai jam makan 3 kali sehari Kebutuhan selimut dan bantal serta kebutuhan makanan bayi dan susu tercukupi dengan baik Warga korban banjir di kompleks The Flamboyan memilih tetap berada di pengungsian Warga masih trauma akibat banjir yang menghancurkan rumahnya Kami dari awal mengungsi di sini sampai sekarang masih kalau soal makanan sudah lumayan sangat memuaskan Tapi untuk seterusnya kami mohon perhatian untuk para pemerintah untuk kami diperhatikan Dan karena setelah kejadian itu kami sangat trauma Untuk kembali ke tempat kami sangat trauma Kami mohon perhatian dari pemerintah bagaimana nasib kami selanjutnya Sebentar itu tenaga kesehatan dari poskesmas saya mencirim Belum menemukan pengungsi yang mengalami sakit dengan tingkat berat Ini sudah hari kedua ya Nah keluhan-keluhan dari pengungsi sendiri bu bagaimana bu bisa diceritakan bu Keluhannya seperti biasa lah ada masih ada luka-luka ringan Mungkin ada cuma peluang sedikit ya Tapi setelah ini di hari apa belum ada? Belum Berarti untuk ukuran berat belum ada ya bu? Belum, belum ada bulan berat Nanti pun kalau ada kita datangkan di sini Kalau kita kira-kira yang apa kita rujuk lah Karena bulan kita sedang berat Sebenarnya banjir melanda perumahan deflamboyan Medan pada Jumat ini hari kemarin Akibat curah hujan tinggi dan luapan air sungai Belawan Yang merendam puluhan rumah yang berada di sisi sungai Dari Medan Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, INews melaporkan Banjir juga mengenangi ratusan rumah warga di sejumlah kelurahan kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara Banjir hari ini adalah kelima kalinya terjadi dalam sepekan terakhir Banjir mengenangi pemukiman warga yang terletak di sepanjang bantaran sungai Padang, kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara Banjir terparah terendam di kelurahan Badak Bejuang, Bandar Utama, dan Seri Padang Air merendam pemukiman warga dengan ketinggian 70 cm Banjir disebabkan curah hujan tinggi di hulu sungai Padang yang berada di Kabupaten Simalungun Dan diperparah dengan pendangkalan alur sungai Padang Ini yang kita harapkan adanya perhatian pemerintah pusat terhadap tiga hal yang minimal sebelum penanganan permanen itu dilaksanakan Yaitu pengerukan daripada sungai Padang, yang kedua peninggian tanggul daripada sungai Padang dan melanjutkan tanggul-tanggul yang belum selesai Yang ketiga kita minta adalah agar pintu-pintu klep dan pintu air ini diperbaiki dan dipelihara Serta dijaga oleh tentunya operator yang menjaga pintu-pintu air Dalam sepekan terakhir, pemerintah kota Tebing Tinggi mencatat sedikitnya 6.663 rumah Yang dihuni 32.173 jiwa di 23 kelurahan terdampak banjir Dari kota Tebing Tinggi Sumatera Utara, Abdullah Sani Hasibuan, AY News melaporkan Banjir bandang yang menerjang Sumatera Utara tidak hanya merendam pemukiman warga Sejumlah fasilitas umum pun rusak dihantam derasnya banjir yang membawa beragam material Bahkan puluhan ekor sapi hanya terbawa arus sungai Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!